Bani, Aramaik, dan Arab itu serumpun. Lafatnya hampir sama, cuma beda penulisan. Bang Erick, Bang Erick, Bang Erick. Tolong dikasih waktu supaya menjawab Bang Akademi karena beliau. Saya, saya yang ngomong pencabutnya, Bang. Karena itu tujuannya Bang Akademi itu seperti itu, memberitahukan kepada kamu. Menengahi nih, menengahi nih. Saya minta anggapannya Bang Akademi, kok anda yang jawab sih? Saya minta apa korelasinya dia menyampaikan itu? Itu ayat bunyi apa gitu loh? Itu ayat apa yang disampaikan? Nah, nanti saya akan berbicara. Tadi saya sudah bilang, ya. Tadi saya sudah bilang. Oke, sebentar tahan, ya. Saya sudah bilang tadi, bahasa Arabnya Bismillah, oke. Terus ini bahasa Iberaninya. Biar saya pun tambah yakin. Oh iya, Bang. Iya, Bang. Kalimat Bismillah. Mau ya? Ijin teman-teman, saya izin turun dulu. Di sini agak berisik, saya mau sarapan pagi ini. Nanti kita lapas. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Bang Samuel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya jujur, Samuel ini punya pemikiran yang hebat. Saya harus objektif ya. Saya tak akan membela membabi buta saudara saya seiman. Bang Samuel, lanjutkan. Pertanyaannya wajar kok. Samuel, pertanyaannya wajar kok, Bang Akademik. Jangan ditolong kawan-kawan yang muslim. Iya. Iya, saya tahu. Makanya tadi silang. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ini bahasa Arabnya. Bismillah. Dan ini bahasa Iberaninya. Terus, biar saya tambah yakin. Saya bertanya ke Muel. Muel, ini saya nggak tahu, saya nggak bisa. Oke, baik. Saya copy paste. Yang saya tadi kasih tandai. Memperdengarkan beberapa kali ya. Samuel, langsung aja saya jawab pertanyaan Anda gimana? Bentar, bentar. Saya tegaskan lebih dalam lagi, Bang. Bang Mesa, habis ini Abang yang jawab ya. Oke. Apa? Nah, sekarang begini. Kalau tadi Bang Akademik Kristologi tadi bikin itu ke Bismillah. Coba kalimat syahadatnya. Apa penyebutan orang di Israel yang... Ketika Anda bertanya... Sebentar. Ketika Anda bertanya kepada saya, Bahasa Iberan ini dan itu, termasuk dari adanya syahadat, apapun itu, pertama saya nggak... Dua, kan saya tampakkan data orang yang lebih duluan daripada Anda. dan dia seorang akademis. Tampakkan sumbernya. Pernah mendengar namanya Deking... Muel? Pernah mendengar namanya Deking... Oh, pantas. Iya, nggak apa-apa. Dia seorang mantan rektor. Terti... Dimana dia sendiri? Ini Bang Akademi. Sebentar. Itu kan Bismillah. Anda ini gimana ya? Saudara Muel. Saudara Muel, tolong dong kalau Anda seorang akademis, gunakan dulu otak. Diam, cermati, lalu bersanggahan. Jangan cuma sekedar mulut doang. Ya. Cuma beberapa detik, orang yang ngomong Anda sanggah. Seperti itu kan seperti pola Anda ya. Anda seorang akademis, tolong dong tunjukkan akademis Anda. Itu pun kalau Anda punya akademis dan punya otak sedikit saja. Oke? Paham maksud saya? Ini saya sudah... Bisa paham ya? Oke. Nih. Saya tampakan bukunya. Coba buktikan kalau Anda itu akademis ya. Atau nggak saja. Mantan Rektor. Orang ini. Sebentar. Loading internet saya. Dan buram. Oke. Agak loading. Nah ini bukunya. Kau cari lah buku ini ya. Nggak nyampe kok. 200 ribu. Saya lihat. Nggak punya. Kamu nggak punya ya. Jelas ya. Diterbitan oleh Andi. Ini wajahnya. Ini internet saya. Nah ini wajahnya ya. Ini wajahnya. Ini penerbitnya. Ini pengalaman akademis dia. Setampakan. Oke. Baik. Saya tambahkan tentang adanya bahasa. Bahasa. Sebentar ya Bang Handi. Nanti saya naikkan. Biar jelas. Terbaca ini sama si Moel. Sebentar. Saya tambahkan dulu. Terkait dari yang beliau gunakan. Seperti apa. Seperti apa. Oke. Syukur-syukur Anda punya. Tentang apa? Apa yang dikatakan oleh si sendiri. Bahwa beliau pun katanya. Katanya ya. Bisa berbahasa Ibrani. Bisa berbahasa Arab. Bisa berbahasa Yunani. Dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Oke. Nih. Saya tampakan. Sebentar. Agak-agak error. Kau lihat buku ini ya. Oke. Jelas pengarang. Kau lihat di sini. Ya. Bahasa. Ada Yunani. Ada Aram. Agar airing internet saya. Aram. Yunani. Latin. Oke. Jelas ya. Empat. Empat hal tersebut. Ya. Itu dibahas oleh si Deki Ngagadas. Membacakan berhalam-halaman kepada Anda. Anda beli. Dan saya tuntun Anda. Halamannya. 114. Sampai kepada halaman. Sampai kepada halaman. 122. Oke. Kalau beli saja. Nah. Ternyata bahasa yang digunakan seperti ini. Oke. Bahwa bahasa. Percakapan seri hari beliau adalah. Bahasa Arab. Aram. Oke. Pertanyaan saya simpel. Sabar. Samuel ya. Anda tahu nggak. Dari adanya bahasa Arab tersebut. Apa itu Anda bisa nggak. Membaca bahasa Aram. Yang dikenal bebanya itu. Pesita. Yang singkat jelas padat. Halo. Silahkan. Anda akan bicara. Bisa nggak. Anda bisa nggak. Tingkat jelas padat. Anda di bahasa Aram. Atau pesita. Bebal pesita. Oke. Sudah. Sudah kedengeran? Sudah. Oke. Saya langsungkan. Saya langsungkan. Saya butuh jawaban Anda. Anda bisa nggak bahasa Aram. Sebagaimana yang ditulis oleh adanya. Tanya bahwa beliau sendiri berbahasa Aram dalam sehari-hari. Saya tanya. Oke. Saya jawab. Saya nggak bisa. Oke. Baik. Seperti inilah bahasa yang digunakan oleh beliau. Kinga Gadas. Ya. Seperti apa mana? Saya kasih contoh. Iya. Pernah dengar namanya pesita? Nggak. Nggak pernah dengar. Pernah dengar? Oh. Pantesan. Oh. Iya. Oke. 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 Ini pesita ya. Saya kasih tahu Anda. Iya. Silahkan. Ini pesita ya? Iya. Oke. Di mana pesita sendiri. Kanon PB-nya. Seperti ini. Detik ini digunakan. Oleh pihak mereka. Siapa? Bang-bang Nur Sen. Nih. Kanon PB-nya. Iya. Bapak kitab yang tidak ada. Oke. Dua peta nggak ada. Dua tiga yang ada. Nggak ada. Wahyu nggak ada. Hingga detik ini kanonnya seperti ini. Ada bahasa yang seperti tadi. Jelas ya? Dan itu adalah bahasa yang digunakan hingga detik ini. Bahasa asli. Dan beliau pun menggunakan. Ramai. Sebagaimana yang diberikan oleh si Dekkinga Gadas. Sekarang saya minta bukti. Kepada. Terkait dari. Ada yang digunakan. Oke. Apakah bahasa Yunani. Bahasa Adam Mike. Apakah bahasa Yunani. Berikan kepada saya bukti sejarah. Oke. Bang Maesha. Ya. Ada. Ada. Lucu kan. Saya tuh tadi nanya tentang Nabi Isa alaih salam. Bukan Yesus. Bukan siapa. Gitu loh. Kan lucu kan. Saya nanya dalam versi Islam. Kenapa lari ke versi yang lain. Bahkan saya tidak ada. Saya nggak ada nuntut. Ah salah lu. Nggak ada. Nabi Isa orang ini salah lu. Nggak. Saya ngikutin alurnya. Tadi dibilang bahwa Nabi Isa itu orang Israel. Saya ikuti. Saya ikuti. Semua saya ikuti. Saya nggak ada yang pernah menyanggah. Kemudian saya bertanya. Apakah pernah Nabi Isa yang orang Israel itu. Menyebut nama Allah. Nah kemudian ini melipir kemana-mana. Ada yang bilang. Pelafalan yang hampir sama. Nah tinggal jawab itu aja. Kenapa lari ke Yesus. Kan gitu ya. Gini. Bang Rahman bertanya. Seakan-akan. Bang Rahman ya. Sebentar. Saya ingin membetulkan. Bang Maesha tadi bilang saya logik. Nama yang berbetul. Bang Maesha itu maaf ya. Saya luruskan dulu. Sebentar. Anda jangan mencari pembenaran. Kepada bakal ya. Pun sudah mengakui. Dia nggak memahami. Tentang-tentang lintas agama. Oke. Kita ingin membenturkan. Bahwa nama. Dua nama yang berbeda itu adalah. Dua sesuatu. Tuh. Poinnya. Yang punya. Nah. Apa yang Anda. Satu detik ini. Berbeda pendapat di internal. Dari. Oten. Bukan biasa. Tapi sarjana. Itu. Makanya itu disetang. Berikan kepada bukti. Bukti sendiri. Menggunakan. Bahasa. Apakah bahasa. Berani. Yunani. Ibrani. Begin. Oke. Lanjut. Ini. Cara besanya. Bang Akademi. Bang Akademi. Anggap saja. Saya tidak mewakili Kristen. Gitu. Anggap saja. Saya tidak mewakili Kristen. Bisa begitu. Orang ingin tahu tentang Islam. Nggak bisa. Makanya saya berpada Bang Mahesha. Ya udah. Kalau ada seorang tertikah. Bahwa. Nabi Isa. Nabi Isa. Tidak pernah menyebut nama Allah. Tapi. Menyebut sesuai dengan. Nama mereka. Apa penyebutannya. Itu maksud saya. Jangan lari ke Yesus. Ke siapanya. Terserah. Saya tidak meng-compare. Oh. Artinya. Artinya. Tidak mau membahas Bible disini. Ya enggak dong. Kan tadi. Tadi kan yang membahas Bible. Pahun cabut nyawa. Nah sekarang. Giliran saya bertanya. Saya bertanya tentang. Ini. Ini kapan. Kapan saya bahas Bible. Kapan saya bahas Bible. Coba. Lah pertanyaanmu tadi ke saya apa. Yang mana. Itu namanya bertanya. Bukan membahas. Ini orang baru masuk. Tadi pertama dia nanya saya. Baru saya bilang. Oke gantian. Saya nanya kamu. Gitu loh. Apakah saya membahas Bible disitu. Saya cuma meluruskan. Ucapan. Ucapan Bapak Samuel. Tunggu Bang Maisa. Ucapan Bang Samuel tadi. Yang menyebukkan Yohanes itu. Bahwasannya. Tuhan yang telah memilih kami. Kan itu. Saya bilang bertentangan. Dengan statement abang. Saya enggak pernah membahas Bible. Karena enggak penting. Buat saya itu Bible. Gitu. Padahal pertanyaan. Bang Maisa. Jawab ya. Silahkan Bang Maisa. Saya jawab. Silahkan. Sudah dijawab. Anda beberapa bulan yang lalu pun. Mengakui adanya lintas agama. Sehingga padanya pernyataan Anda. Itu jadi. Silahkan. Jawab. Makanya. Dalam perspektif aspek. Sederah. Silahkan. Saya jawab dulu Anto. Makanya. Saya akan menjawab versi kami. Karena dia bertanya ke kami. Umat Islam. Silahkan. Silahkan. Kecuali saya ngomentari non muslim. Baru bukan kapasitas saya. Kan Bang Maisa. Aspek sujarah. Mas Samuel. Mas Samuel. Bukan. Monggo. Monggo diulangi pertanyaannya. Apakah Nabi Isa. Gimana. Yahudi. Baca sadatnya gimana. Yang saya ingat nih ya. Yahudi kalau baca sadat gimana. Kemudian Nabi Isa. Gimana. Oh bukan. Bukan. Sudi Bang. Begini loh maksud saya. Orang Yahudi kan mu'alaf tuh ya. Yang mu'alaf. Ini saya ngomong yang mu'alaf. Oke. Orang Yahudi yang mu'alaf. Kalimat syahadatnya gimana. Pakai bahasa Arab. Apa bahasa Ibrani. Gitu loh. Indah itu aja pertanyaannya. Ya itu Bang. Gampang banget itu. Iya. Makanya kan. Justru. Yaudah dijawab Bang Maisa. Kenapa. Harus muter-muter gitu. Kalau baca sadat Bang. Syarat mutlak. Harus berbahasa Arab. Mau orang Yahudi. Mau orang Amerika. Mau orang mana. Ya. Seperti sebelum mu'alaf ya. Dari non-muslim. Atau dari kafir. Mau memasuki Islam. Wajib syarat mutlaknya berbahasa Arab. Wajib. Semua orang itu. Mau orang dulu. Mau orang sekarang. Itu saja jawaban simpelnya. Walaupun bahasa sehari-hari. Nanti setelah dia Islam. Nyebut Allah. Misalnya apa. Terserah pakai bahasa dia. Yang dia fahami. Yang penting maksudnya sang kholik. Sang pencipta alam semesta. Boleh. Indonesia disebut Tuhan. Boleh. Nah gitu dong jawabnya. Jangan muter-muter. Kan penertanyaan saya. Ada jawabannya gitu. Mel. Mel. Saya jelaskan. Mel. Anda bahasa ramai. Bahasa Ibran atau bahasa apa? Saya jelaskan. Respektif pendekatan jarah. Di dalam internal Anda. Menanyakan tentang syahadat tadi. Tetapi Anda bertanya. Nabi Isa. Bahasa apa? Apakah bahasa Ibran? Ini. Dan soalnya. Bahasa Ibran. Beribu maaf. Dan akhirnya pun bertambah lagi. Tentang. Ataupun Nabi Isa. Bermu maaf. Seperti itu. Di kalangan ulama kita. Di kalangan ulama kita. Begini. Di kalangan ulama kita. Kalau kita baca tuh. Tafsir-tafsir. Itu. Khilafiyah itu banyak. Nabi Isa itu berbahasa ini. Nabi Isa berbahasa ini. Dan kemudian saya nanggap ibuku ya. Tidak. Tidak. Tadi saya kasih data. Tidak. 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 Kalau ibrani seperti ini. Make. Seperti ini bang. Saya tahu. Ya maksudnya. Poinnya. Bicara. Tentang. Bian. Bahasa apa. Jatuh. Poin pertama. Yang ditanyakan. Tama kali bang. Yang ditetakkan. Masa muen. Makanya. Saya izin ya. Sebentar. Saya izin dulu. Bentar. Kamu izin aja. Pamit ini. Mau izin pamit. Jangan pamit dong. Iya. Saya mau istirahat. Nanti kita ngobrol empat mata sama semua. Ya. Sip. Sip. Udah saya follow bang ya. Bang Mesa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi gini ya. Semua syahadat para nabi itu. Para nabi itu ada syahadatnya. Satu ya. Tolong bang dengerin dulu ya. Syahadat orang Yahudi. Ini baru saya terjemahkan nanti bagaimana bersyahadat ke sebagai umat Islam. Syahadat orang Yahudi itu adalah bunyinya kaya kira-kira begini. Adonai Elohimu Adonai Ehad. Artinya dengarlah wahai orang Israel Yahweh itu oleh kita yang maha besar. Itu kira-kira bahasa Indonesia nya ya. Syahadatnya Yesus. Sebagaimana Yohanes 17.3 juga. Kalau diterjemahkan ke Hebrew ya kayak begitu tadi. Tinggal ditambahkan Yesus Rasulullah. Nah kalau di bahasa Arab kan Yohanes 17.3. Asyadu Allah ilaha illallah wasyadu anna yesuwa amasyia rasulullah. Nah kalau bersyahadat masuk Islam. Asyadu Allah ilaha illallah wasyadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira begitu. Nah sekarang Kristen ini memilih mana syahadatnya. Apakah ikut syahadatnya Yesus. Nah kalau syahadatnya Paulus. Begini bunyinya. Dengan matinya Yesus di tiang salib. Maka seluruh. Aturan dan ketentuan hukum Torah telah dibatalkan. Jadi no way tidak ada syahadat buat Kristen. Karena sudah dimatikan semua hukum Torah oleh Paulus. Jadi jangan coba-coba Kristen mengatakan kami ini pengikut Yesus. No 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 no. Oke Pak Samuel. Mudah-mudahan teredukasi. Thank you. Begini Bang Hendy. Begini Bang Hendy syahadatnya orang Yahudi. Saya koreksi Anda. Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Ya kan. Anda tadi bilang. Anda tadi bilang. Dengarlah. Dengarlah orang Israel. Adonai itu Allah kita. Ya kan. Kamu bilang ke kita tadi. Ya terus. Siapa Adonai? Salahnya dimana? Adonai Allah kita. Enggak. Salahnya dimana? Ya apa arti Adonai Allah kita? Ya kita gak membahas itu. Kita hanya membaca bunyi-bunyi syahadat. Aduh Samuel ini. Gimana sih Samuel? Kamu yang bertanya. Mau bahas itu. Kalau kamu mau bahas itu. Sebentar. Kalau kamu bahas itu. Harus ngerti bahasanya dulu. Tadi katanya gak ngerti bahasanya. Gimana mau bahas? Saya gak membahas juga. Ini dia gak tau artinya. Gini lho Bang Samuel. Izin ya. Izin ya Bang. Bang Akademik. Bang Hendy izin. Silahkan. Tadi beberapa kali udah dijelaskan Bang Samuel. Ketika Nabi Isa turun di Bani Israel. Dia menggunakan bahasa Ibru dan Aramaik. Percakapan memperkenalkan Tuhan pun seperti itu. Lalu anda mempertanyakan. Bagaimana syahadat itu menggunakan bahasa apa? Ketika zaman sekarang. Setelah kelahiran Rasulullah SAW. Maka diperkenalkan dengan bahasa Arab. Walaupun dia dari Afrika sana. Tetap syahadat pertama kali. Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu Allah Muhammad Rasulullah. Baru diterjermahkan. Sesuai bahasa masing-masing. Anda yang dari Belanda. Menggunakan perjemahan bahasa Belanda. Anda dari Jepang. Menggunakan perjemahan bahasa Jepang. Seperti itu Bang Samuel. Ketika Nabi Isa memperkenalkan Tuhan. Tetap menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik. Apakah disini bisa memakai logika anda sedikit? Sedikit aja saya minta. Mantap. Mantap Bang. Nah pertanyaan saya. Gak bisa diterima apa gak? Pertanyaan lagi. Bisa. Ya udah lanjut. Saya bisa terima. Oke saya lanjut. Nah kemudian. Kesimpulannya. Pada saat itu. Nabi Isa menyebut dengan sebutan apa Tuhannya? Oke. Saya jawab. Nabi Isa. Menyebut nama Tuhannya. Di luar Al-Quran ya. Apa di dalam Al-Quran nih? Menurut. Menurut. Sejarah gitu loh. Enggak Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Apa di luar Al-Quran? Ini ada dua hati-hati menjawabnya nih. Nah menurut Anda. Kan gini. Begini ya. Nabi Isa. Nabi Isa agamanya apa? Nabi Isa. Nabi Isa. Di. Muslim dia Muslim. Ya di Muslim. Tuhannya siapa namanya? Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia manggilnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bukan kayak gitu dong. Loh. Makanya saya tadi minta Anda mau dijawab di bagian mana? Jadi begini saudaraku. Ya bagaimana? Kita ulang. Kita ulang. Nabi Isa orang apa? Ayo. Nabi Isa orang apa? Yudha Ismail ya? Di jaman dia. Nabi Isa itu orang apa? Nabi Isa itu orang Arab. Ya. Nabi Isa itu orang Arab. Karena manggil Allah ya kan? Di jaman. Ini makanya saya bilang ini dua hal yang berbeda. Anda jawab di dalam Al-Quran. Apa di luar Al-Quran? Dalam iman Islam. Dalam iman Islam ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia Arab. Nah. Hah? Arab. Ya. Samueng. Samueng. Samueng Nabi Isa itu orang Arab. Iya. Jadi kalau. Udah dong kalau Nabi Isa orang Arab. Biar kan lu orang-orang. Samueng Nabi Isa itu orang Arab. Ya sudah. Nabi Isa itu orang Israel. Saya nggak tanya lagi kalau gitu ya. Berarti clear. Nabi Isa orang Arab. Ya sudah. Satu-satunya yang jawab. Makanya ini anak ini harus dijelaskan. Dia mau minta penjelasan dalam Al-Quran. Apa di luar Al-Quran? Loh. Dalam iman Islam kawan. Ya berarti Al-Quran ya sudah ya. Berarti Al-Quran. Al-Quran. Lah Al-Quran belum. Waktu Nabi Isa ada. Al-Quran udah ada belum. Nah makanya kamu dengerin orang ngejawab. Anda mau jawab yang mana. Begini ya. Saya ceritik. Berikan penjelasan to the point. Mudah-mudahan Anda ngerti bahasa Indonesia. Ya. Nabi Isa itu di jamannya memang bahasanya. Belum namanya Nabi Isa. Di jaman dia Yeshua Amesia itu. Menerima wahyu. Berbahasa Hebrew. Dan Suriani bahasa sehari-hari. Itu satu. Terus memanggil. Di dalam Torah itu. Nabi Isa memanggil. Bisa memanggil Yahweh. Bisa memanggil Adonai. Bisa memanggil Elohim. Kepada sembahannya. Tapi. Setelah ada Nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu. Dikisahkan kembali. Dengan berbahasa Arab. Kepada Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi Muhammad SAW. Tahu semua para Nabi itu. Nah makanya sekarang Anda mau dijelaskan. Dari perspektif yang mana. Nabi Isa. Nabi Musa yang punya Torah itu. Iya. Kembali lagi ke Musa. Apa? Dia nyambut Tuhan. Kamu gak nyambung loh. Gini loh. Kamu kayak ini orang ini. Nabi Musa yang punya Torah itu. Nabi Musa yang punya Torah itu. Nyambut Tuhannya apa? Itu aja. Cukuplah. Ya sama dengan Nabi Isa. Nabi Musa di Torahnya itu. Kita di luar perspektif yang ada di Al-Quran. Yahweh. Adonai. Elohim. Ya kalau di dalam Al-Quran. Ya Allah SWT dengerin dulu. Berarti Musa yang orang Ibrani. Orang apa itu. Orang Israel itu nyebut Tuhan. Yahweh. Iya. Di luar Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran. Allah SWT. Kalau diturunkan berbahasa Arab. Yang jelas. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Satu lagi. Yang denger. Yang dengerin ya. Seluruh para nabi. Tidak ada. Yang menuhankan Yesus. Termasuk ibunya Yesus. Tidak ada yang menuhankan Yesus. Itu yang penting disini. Oke. Betul. Masalah. Pak ada saya sanggah itu. Hah? Mau sanggah ini? Saya ada menyanggah. Mau menyanggah? Saya ada menyanggah itu enggak? Kami juga enggak bilang puan abang. Kami cuma menjelaskan itu. Semua nabi. Anda bisa jelaskan itu. Apakah. Jelaskan saya yang bertanya ke Anda. Apakah ada nabi yang menuhankan Yesus? Sebutkan satu nabi yang menuhankan Yesus. Kalau ada saya di baptis. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang menuhankan Yesus di zaman sekarang? Menuhankan Yesus? Iya. Siapa? Agama mana yang menuhankan Yesus? Murid-murid Yesus. Enggak agama mana di zaman sekarang yang menuhankan Yesus? Kristen. Apakah Kristen sejalan dengan para nabi? Sejalan. Apakah para nabi menuhankan Yesus? Tidak. Apakah sejalan Kristen dengan para nabi? Sejalan. Bahasa Indonesia mu di mana? Saya bertanya. Bahasa Indonesia mu di mana? Kenapa berjalan? Harusnya begitu. Kenapa berjalan lurus? Percuma. Kamu yang ngohon. Makanya saya bilang ke pencabut nyawa. Kalau diskusi. Kamu yang lelucon. Kamu yang lelucon. Udah tiga. Udah tiga perdebatan ini. Bingung. Musa sama Isai. Nyebut. Yang udah keras. Yang punya nangik. Enggak ada. Iya. Para nabi. Kasihnya iya. Iya. Tidak bro. Tidak nyambung. Nah itulah kamu. Dialog kamu tuh bodoh. Kayak pencabut nyawa itu saya bilang. Ikuti alurku. Udah mengeluarkan kata-kata personal. Lalu gini. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai aja. Iya. Pak Rahman. Jari orang yang susah diobati. Pak Rahman saya like ya. Saya follow ya. Pak Rahman saya follow ya. Nah ini Pak Rahman diem dari tadi nih. Padahal tadi lagi bagus sama Pak Rahman tadi. Pak. Nyambung. Sama Pak Esa jadi nyambung. Iya ya. Iya. Yes. Itu yang mau saya jawab. Nah gitu. Baru saya ikuti. Eh ujuk buneng. Iya udah ya. Karena begini ya. Para nabi itu kan. Kan Yesus belum inkarnasi. Iya terus. Belum jadi manusia. Apa. Tuhan menjadi manusia. Belum. Belum berkenosis. Genosis. Genosis. Gitu cowoknya. Terus Tuhan nya Nabi Musa. Terus Tuhan nya Nabi Musa siapa namanya waktu Nabi Musa hidup? Adonai Elohim. Oke. Tuhan nya kamu sekarang siapa? Yesus dalam Adonai Elohim. Apakah ya oke sebentar. Tuhan nya Nabi Musa dengan Tuhan kamu sama? Sama. Tuhan nya saya ulang. Saya ulang bahasa Indonesia. Silahkan. Tuhan nya Nabi Musa namanya siapa? Adonai Elohim. Tuhan nya kamu namanya siapa? Yesus. Di dalam namanya. Eh gak usah ditambah di dalam. Gak usah ditambah di dalam. Tuhan kamu namanya siapa? Diam loh kampret. Maaf sih saya jawab. Kamu gak mau. Gue udah bilang kampret. Ada-ada aja nih bocah. Logi kamu gak nyampe. Ikuti kamu. Kamu ikuti saya. Ya sekarang. Ya Tuhan mu namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Tuhan nya Nabi Musa namanya siapa? Adonai Elohim. Yesus sama gak? Tuhan mu sama dengan Tuhan nya Nabi Musa? Sama. Sama. Apanya yang sama? Lu ngomong aja barusan gak sama. Nah sini saya jelasin. Gitu. Ya weh jelasin nih. Ampe puyeng-puyeng loh. Ini logikanya. Gitu loh. Ini saya aja pencabut nyawa sama Handy. Supaya berlogika. Gitu jelasin. Silahkan. Silahkan. Gitu loh. Adonai Elohim itu. Adonai Elohim itu berinkarnasi. Berkenosis. Menjadi manusia. Ya itu Yesus Kristus. Makanya Yehovah. Yodh Hvave. Itu untuk menyebut lafal Adonai Elohim itu Yodh Hvave. Tapi kalimat itu orang Yahudi sampai sekarang gak menyebut Yodh Hvave. Itu yang orang Kristen sebut Yahweh. Gitu loh. Nah nama itu tertulis tapi tak terucap. Makanya diganti Adonai Elohim. Atau Hashim. Nah nama Yesus Muhammadiyah itu mengandung kata Yodh Hvave. Nah Yodh Hvave ini berinkarnasi. Menjadi manusia. Namanya Yesus Muhammadiyah. Siapa? Oke stop. Yang menghendaki. Yang menghendaki Yesus Adonai menjadi manusia Siapa Ya Tuhan itu sendiri Siapa nama Tuhan itu yang menghendaki Yesus menjadi manusia Ya siapa namanya Yang berkuasa atas Hamilnya Bunda Maria siapa Tuhan yang lebih musa siapa Tuhan kamu siapa Yesus Berarti yang dikandung Jadi Tuhan kamu yang dikandung Tuhan yang lebih musa gak dikandung Betul Dikandung Bunda Maria Bunda Maria mengandung Tuhan Baca ayatnya Baca ayatnya Nah ini logika kamu salah Cari Isi kandungan Bunda Maria apa Cari ayatnya Saya uji kamu Ayatnya dikandung oleh Rekudus Bukan Yang dikandung Bunda Maria apa Rekudus atau manusia Yang dikandung Bunda Maria Yang dikandung oleh Rekudus Ingat kalimat itu ya Yang mengandung Yesus Rekudus atau manusia Dengerin dulu Nah ini Nalarmu jangan kau pakai Kenalarmu Sama kita dipertanyaan Saya gak pernah campurin nalar saya Iya dengerin dulu Itu saya ajarin ke pecambut nyawa tadi Dalam berdiskusi Iya dengerin dulu Jangan kau ambil kesimpulan Enggak saya nanya sama lu Intinya Bunda Maria itu mengandung apa Nah lo itu begitu Satu tambah satu dua Iya dengerin dulu Dengerin Jangan salah atau benar Bunda Maria itu mengandung apa bro Orang yang kuliah begitu Kalau orang kuliah itu begitu Kenapa satu tambah satu dua Iya 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 Gitu loh Iya Bunda Maria mengandung apa Selanjutnya Pak Rahman Pak Rahman Ini saya Jangan ke Pak Rahman dulu Jangan ke Pak Rahman Dengerin dulu Pak Rahman udah saya follow ya Pak Rahman ya Iya iya Di forum saya nanti bisa saya undang Ini saya orang-orang yang cerita Sampai 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 undur diri Jangan undur diri Eh Bunda Maria mengandung apa Baterai saya tombol Jangan kabur Jangan kabur Eh Bunda Maria mengandung apa Nanti saya datang lagi Saya charge dulu Di charge Oke iya Saya lagi di kebun sawit ini Wah di kebun sawit Bunda Maria mengandung apa Bunda Maria mengandung apa Mengandung bayi Yesus Jadi di kebun sawit Bayi Itu Tuhanmu yang dikandung Betul Apa Bang Akademi Berarti Bunda Maria mengandung Tuhanmu Apa Bang Akademi Enggak mau dengerin gue ini orang Kak Ademi Oke Enggak Bang Akademi kan Nah mempertanyakan saya Oke nanti saya posting Bang Akademi setek ya Iya iya Berarti Bunda Maria mengandung Tuhanmu Betul Mencari Bang untuk kabur Berarti Bunda Maria mengandung Tuhanmu Nah inilah Ini Jangan buruk Pertanyaan begini Pertanyaan yang bodoh Kenapa Kok pertanyaan bodoh Orang Yesus Tuhanmu kok Tuh Gimana sih Nah inilah pertanyaan yang terlalu bodoh Iya iya Gimana gimana bodohnya Gimana bodohnya Iya 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 Salah Oh jadi Bunda Maria Enggak mengandung Tuhan Enggak lah Mengandung Kan Yesus itu jadi manusia Kan gimana sih Jadi Yesus bukan Tuhan Aduh ini memang Yesus itu Tuhan Berarti kalau Yesus Tuhan Menjadi manusia Iya kalau Yesus Tuhan Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan Dia jadi manusia Yesus datang ke dunia sebagai manusia Waktu dia manusia Dia bukan Tuhan Dia bukan Tuhan Bingung Bendikanya bodoh kan ini orang kalau nggak kuliah begini iya 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 lebih baik nggak kuliah dari pembelaan ya cari pembelaan biar ada yang membela jangan cari cari jalan diputuskan dulu nih sambil sambil diputuskan dulu bro Yesus Tuhan atau Yesus manusia Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia makanya dia bisa mati oke oke baik waktu dia menjadi manusia apakah dia adalah Tuhan juga dia mengosongkan diri kenosis oke berarti dia manusia kosong terserah kamu nah itu terserah oleh karena mengosongkan diri kamu yang ngomong mengosongkan diri jadi saya tanya berarti Yesus manusia kosong enggak isinya apa Yesus isinya apa kalau nggak kosong kosong nah kenapa ya kosong astagfirullah eh saya ikutin pertanyaanmu kamu ketawa kosong gitu loh saya tanya kosong gitu loh kamu ketawa kan mengosongkan diri kan gitu ya iya iya mengosongkan keilahiannya datang sebagai manusia oke jadi dia manusia biasa pertanyaannya jadi dia manusia jadi Yesus manusia biasa jadi manusia biasa oke makanya mati dari kayu salib terus kapan dia menjadi Tuhan kalau dia hanya manusia biasa menjadi Tuhan ketika dia mati bangkit nah itu dia udah menunjukkan siapa ya identitasnya sebagai Tuhan yang berdaulah waktu yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia manusianya Tuhannya kemana waktu dia mati sebagai manusia Tuhannya kemana Tuhan ada dimana-mana nalarmu aja yang kacau ada di kebun sawit ada di kebun sawit juga Tuhan itu roh ada dimana aja waktu Yesus di tiang salib Tuhan ada di kebun sawit juga bisa bisa ngapain disitu Tuhanmu ngapain di kebun sawit nggak tahu saya dia ketanya ada dimana terus ngapain kamu tanya ke saya terus katanya ada dimana-mana nah ini pertanyaan bodohmu ketika nanti di pertanyaan imanmu kamu malu sendiri malunya dimana bro Tuhanmu ada dimana-mana nggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa sang pencipta ada dimana-mana karena dimana-mana itu menunjukkan suatu tempat kalau menunjukkan suatu tempat keberadaannya bisa-bisa jadi bahaya loh kalau Tuhanmu ada dimana-mana oke sip handy seleb handy seleb kamu udah saya follow nanti saya tag kamu bagaimana pernyataan Islam Tuhan ada dimana-mana nggak bisa nggak ada follower 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 saya udah seribu saya udah bisa saya udah apa sekarang ngapain saya iya mau pengambang gitulah alasan lanjut oke baterai saya ada dua ya nanti kita lanjut ntar dulu ntar dulu di casponnya di pulang sawi ini udah saya rekam saya rekam kau bilang Tuhanmu nggak ada dimana-mana udah saya rekam jangan kalau begini Samuel ya kalau Tuhan ada dimana-mana itu argumentasi yang sangat berbahaya buat Anda ini sudah saya sering nabok beberapa oten yang mengatakan Tuhan ada dimana-mana dimana-mana itu adalah artinya dia ada disana ya ada itu keberadaan jadi semua tempat Tuhanmu ada berbahaya loh jangan sampai saya menunjukkan sebentar jangan sampai saya menunjukkan tempat jorok kamu mengatakan Tuhan kamu disitu ngapain disana gitu loh oke saya rekam Tuhanmu ada dimana-mana nggak nggak Allah ada dimana-mana nggak Tuhan kami itu tetap di ars tapi dia memberi pengetahuan kami dia maha melihat maha mengetahui dan memberi pengetahuan kepada manusia agar manusia ini berpikir gitu loh jadi Tuhan itu nggak pertanyaan saya simple apa pertanyaan saya simple Allah ada dimana-mana nggak nggak dia ada di ars tapi mengetahui dan tidak terbatas oke makasih makasih atas jawabannya udah saya ada di dunia mohon di sini dulu nanti saya saya apa ya saya tag kamu ya sonara ya kalau berani komen lah oke ya selamat mulai kalau eh saya turun lagi semel eh kaburnya bener nih bocah lucu nih anak mohon dan teman-teman